Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Hari ini berjumpa kembali dengan saya Teacher Eka Rini Dengan pelajaran pendidikan agama Islam Untuk kelas 1 dengan materi sholat Kita buka materi hari ini dengan membaca bas malam bersama Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman kita akan mulai ya Pertama kali Teacher Eka menyampaikan tentang tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran hari ini adalah Menyebutkan waktu dan jumlah rukaat sholat-sholat wajib Selanjutnya, Teacher Eka yang menyampaikan Firman Allah SWT Yaitu dalil yang mewajibkan tentang sholat Teacher Eka bacakan ya Teman-teman boleh mendengarkan Insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan pahala dari Allah Amin A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wa'aqimu salat wa'atul zakah Yang artinya Yang artinya Dan dirikanlah sholat Keluarkanlah zakah dan tunduklah Atau ruku bersama orang-orang yang ruku Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 Teman-teman, siapa yang tahu apa makna sholat? Ada yang tahu? Sebelumnya, di cerai kamu bertanya Sebenarnya, rukun Islam yang keberapa sholatnya? Keberapa? Masya Allah, betul sekali rukun Islam yang kedua Dan selanjutnya, teman-teman, sholat itu oleh Allah SWT Sudah ditentukan tata cara dan waktunya oleh syariat Dan sholat, tahu tidak teman-teman? Sholat itu diawali dengan dan diakhiri dengan salam Selanjutnya, sholat wajib dilaksanakan ketika bodon kita sehat Ataupun sakit, sedang santai, ataupun sibuk Sedang bermungkir, ataupun berpergian Teman-teman, pernah mendengar suara adat? Iya Jadi, teman-teman, suara adat adalah tanda waktu sholat tiba Kita harus segera untuk menelaikan sholat Dan ketika kita menelaikan sholat, itu adalah perbuatan dosa Sholat merupakan juga tiang agama Tiang agama itu apa sih? Yang pertama, tiang agama adalah jiri orang yang beriman Jadi, sholat adalah menjadi pembeda orang yang beriman kepada Allah Dan orang yang tidak beriman kepada Allah Jadi, di dalam Al-Quran, yang di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat 2 Artinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman Ialah mereka yang bila disebut nama Allah Gemuntarlah dan bertampahlah iman mereka Karena hanya, dan hanya kepada Tuhanlah, Tuhanlah Mereka bertawahkan Dan juga menjadi pembeda orang yang tidak beriman kepada Allah Yang itu adalah syirik Dan syirik itu adalah dosa yang paling besar Kezoliman terbesar yang tidak diampuni oleh Allah SWT Teman-teman, ada yang tahu? Berapa sih rokaat sholat sehari semalam? Ada yang tahu? Oh, Masya Allah Jadi, teman-teman Sebelumnya, sebelum mengetahui rokaat sholat Bicara Eka punya lagu tentang rokaat sholat Kita nyanyi bersama yuk Teman-teman, ikuti ya Dengarkan Tiga Eka dulu Oke Pertama Sholat subuh Dua rokaat Sholat madri Tiga rokaat Subur asal Empat rokaat Isya juga Empat rokaat Semua Tijumlas rokaat Sekali lagi ya Tapi lebih cepat Oke Sholat subuh Dua rokaat Sholat madri Tiga rokaat Tuhur asal Empat rokaat Isya juga Empat rokaat Semua Tijumlas rokaat Nasya Allah Luar biasa Selanjutnya Sholat juga Dikerjakan Pada waktunya Sholat Tidak boleh ditambah Ataupun dikurangi jumlah rokaatnya Lebih utama lagi Bila dikerjakan Pada awal waktunya Maksudnya awal waktunya Apa sih? Ketika mu'atli Memuatlahkan Adhan Lebih utama lagi Kita langsung Segera melaksanakan Sholat Insya Allah Pahala dari Allah Besar sekali Dan ternyata Karena sholat Adalah wajib Ketika mengerjakan Akan mendapatkan Pahala Dan ketika Meninggalkannya Atau melalaikannya Akan mendapatkan Si dosa Mendapatkan Sisa dari Allah Yang Maha Kuasa Ihh Takut Sholat wajib Dicebut juga Sholat Fartu Maksudnya apa sih? Apabila sholatnya Dikerjakan Mendapat pahala Apabila Meninggalkannya Mendapatkan Dosa Siapa yang tahu Sholat yang Dipagi hari Itu apa namanya ya? Apa? Sholat subuh Betul sekali Sholat subuh Ada berapa rokaan Teman-teman? Betul sekali Ada dua rokaan Dikerjakan Dikerjakan Waktu apa sih? Pagi hari Betul Tapi Sebenarnya Sholat Subuh itu Dimulai Sejak Terbit Wajar Hingga Sebelum Terbit Matahari Terbit Sholat Sholat asan Sholat asan Sholat asan Sholat asan Dikerjakan pada Apa Untuk teman-teman? Betul sekali Pada sore Hari Ada berapa rokaan? Empat rokaan Empat rokaan Ya Jadi Sholat asan itu Dimulai Sejak Panjang Bayaman Benda Tingginya Hingga Tiba Waktu Mahri Ya Jadi Di dalam Sholat asan Khususnya Di hari Jumat Itu ada Keutamaan Waktu Jadi Pada hari Jumat Terdapat 12 jam Pada siang hari Di antara Waktu itu Ada Waktu Yang tidak ada Seorang pun Hamba muslim Memohon Sesuatu Kepada Allah Melainkan Allah Akan mengaburkan Permintaannya Oleh karena itu Carilah Ia di waktu Waktu setelah asan Hadis Riwayat Abu Daw Selanjutnya Adalah Sholat Ma'rin Siapa yang tahu Sholat Sholat Maghrib Dikerjakan Waktu Apa ya Pada Waktu Petang Berapa Rokaan Betul Sekali Tiga Rokaan Jadi Sholat Maghrib Dimulai Sejak Terbenam Matahari Hingga Sebelum Waktu Isya Selanjutnya Sholat Pordu Yang terakhir Adalah Sholat Isya Dikerjakan Empat Rokaan Pada Waktu Malam Hari Sholat Isya Dimulai Sejak Hilangnya Cahaya Kemirahan Hilangin Hingga Tengah Malam Nah Teman Teman Alhamdulillah Teman Teman Jadi Sholat Fardu Sehari Semalam Ada Berapa Rokaan 17 17 Rokaan Betul Sekali Siapa Dari Teman Teman Yang Sudah Rajin Melaksanakan Sholat Lima Waktu Masya Allah Sudah Banyak Semoga Allah Menjadikan Kita Orang Orang Yang Sholeh Dan Juga Menjadikan Kita Orang Orang Yang Selalu Menegangkan Sholat Pada Awal Waktunya Amin Amin Ya Robal Alami Teman Teman Sudah Paham Tari Hari Ini Alhamdulillah Selanjutnya Dijar Eka Punya Sesuatu Apakah Itu Ya Dijar Eka Punya Kuis Teman Teman Siap Jawab Pertanyaan Nomor Satu Berapakah Jumlah Rokaat Sholat Semu Berapa Betul Sekali Dua Rokaat Masya Allah Luar biasa Dan selanjutnya Pertanyaan Nomor Dua Apa Tanda Waktu Sholat Telah Tiba Siapa yang Tahu Apa Betul Betul Sekali Adan Oke Dan yang ketiga Tanya Siap 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 Apa Sholat Yang dikerjakan Malam Hari Apa teman Teman Sholat Isya Hebat Hebat Masya Allah Nah Dan yang terakhir Hari ini Teacher Eka punya pertanyaan Tapi Jawabnya Ditulis jawaban teman-teman Di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa Tulis nama teman-teman Dan juga kelas Oke Siap-siap ya Pertanyaannya adalah Berapakah Rokaat Sholat Maghrib Jangan disebut sekarang Tulis di kolom komentar Oke Terima kasih teman-teman Alhamdulillah Kita sampai di pengujung Video kali ini Materi kali ini Adalah tentang Sholat Semoga Dengan bagian kali ini Teman-teman Menjadi tahu Kapan waktu sholat Dan juga Rokaat sholat Semoga Teman-teman Juga menjadi Anak-anak yang Sholay dan sholay Amin Tidak lupa Teman-teman Kita tutup dengan Membaca Hamdallah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan terima kasih Sudah menonton Video ini Silahkan Di like Comment Dan subscribe Jangan lupa Share juga ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax